Meskipun merasakan sakitnya berjuang nih di Geri Gingseng, pembuktian Mega kepada Khoaijin sampai selebrasi terbaik setiap Mega Wattri mencetak poin. Ia selalu mencetak poin dengan sensasional, terlihat kematangan Mega dua musim pertamanya di Korea semakin menunjukkan penampilan apik bersama Red Spark. Khoaijin telah membuat keputusan tepat dengan memilih Mega kembali dalam squad utama, dimana dengan hadirnya Mega telah membawa Red Spark menuju kesuksesan di musim lalu. Dan kini dengan formasi yang berbeda dengan orang yang berbeda pula semakin yakin bahwa sang pelatih untuk bertarung dalam gelar juara pada musim ini. Meski Mega memiliki tinggi badan yang tak terlalu tinggi, namun ia berhasil memadukan kecepatan, elastisitas, kekuatan, dan keterampilan menyerang yang luar biasa. Ia berhasil menarik perhatian sang pelatih. Ketika pelatih yakin memilih Mega merupakan keputusan yang sangat tepat, terbukti ia mampu memberikan kontribusi besar dalam setiap serangan Red Spark, menjadikan mereka sebagai kuda hitam dalam persaingan di Liga Voli Korea yang akan berlangsung pada bulan Oktober. Mega Wati telah dipuji oleh sang pelatih. Sebut pemain timnas Indonesia itu punya keunggulan dalam hal ini. Koenjin memuji pemainannya, termasuk Mega Wati saat timnya menang dari BK Altos. Kemenangan itu menghantarkan timnya mampu membuktikan dengan formasi yang baru. Mega Wati tampil luar biasa. Hal ini tak terlepas dari penampilan memukao Mega yang menjadi mesin poin bagi Red Spark bersama Bukili. Terlepas dari penampilan memukaunya, Mega dikenal tak sombong. Performa positif Mega Wati di laga itu. Kendati apresiasi banyak pihak, tak terkecuali dari pelatih Red Spark. Koenjin menyampaikan pujian khususnya kepada dua pemain yang tampil apik pada pertandingan itu, yakni Mega, Fanja, Pio, dan Yom Hyuson. Mega, Yom Hyuson, dan pemain lainnya bermain bagus hari ini. Kekuatan serangan dan konsentrasi mereka sangat bagus. Yuson juga melakukan umpan dengan sangat baik di waktu yang tepat. Koenjin juga mengapresiasi ketika keras dari para pemainnya. Servis lawan kuat dan pertahanan lawan juga kuat. Jadi resep para pemain tampil bagus. Tak mudah untuk membalikkan keadaan. Mega membuat permainan yang selalu baik. Dia menjawab kepercayaan pelatih, mengkapnya. Namun perlu diketahui. Namun perlu diketahui, keputusan untuk memilih Mega bukanlah keputusan yang mudah bagi sang pelatih. Di sisi lain, ketajaman Mega turut patahkan anggapan miring soal pemain Asia. Kehadiran pemain asing di kawasan Asia ternyata sempat menuai keraguan di tim bola voli Korea Selatan. Slot khusus untuk pemain Asia di Liga Voli Korea Selatan baru ditetapkan oleh Kovo. Pada musim 2023-2024 lalu, draft untuk pemain asing untuk filik musim ini dipisahkan antara pemain dari Asia dan non-Asia. Akan tetapi perbedaan terjadi dalam proses seleksi. Pembala voli putra dari kawasan Asia menjalani seleksi secara langsung untuk melakoni serangkaian tes mulai dari teknik, fisik, hingga komunikasi. Keraguan terhadap pemain asing pun sempat dinyatakan oleh salah satu pelatih tim voli Korea yang tidak disebutkan namanya. Kecuali beberapa pemain yang diharapkan terpilih di urutan atas, sepertinya tak ada pemain yang dapat dipilih ungkapnya. Meski demikian pengalaman berbeda justru di alami Red Spark. Kohejin rela datang jauh-jauh untuk memantau permainan bomber tim naspoli Indonesia itu secara langsung pada SEA Games 2023 Kamboja dan kembali memilih Mega untuk musim keduanya. Terbukti Mega mampu memberikan pengaruh besar terhadap tim. Kohejin mengangkut timnya beruntung dan tak salah merekrut pemain asal jember itu. Situasi setiap tim berbeda, sebuah tim yang memilih pemain yang bisa membantu squad bisa mendapatkan pengaruh yang signifikan. Tim kami menerima bantuan besar dengan merekrut Mega lagi dan panjang bukilik katanya sambil tersenyum. Kemenangan ini membuka peluang besar bagi Red Spark untuk melaju ke babak berikutnya. Saat ini Red Spark berada di posisi kedua kelas main grup B. Posisi ini memberikan harapan bagi tim untuk terus berjuang dan meraih hasil positif di pertandingan-pertandingan berikutnya. Posisi puncak kelas main grup B saat ini ditempati oleh Pink Spider. Tim ini mencatatkan kemenangan telak 3-0 atas Prestaik Aranmark. Kemenangan tersebut mampu membuat Pink Spider unggul dalam selesai set dibandingkan Red Spark. Di atas kertas, Pink Spider memang menjadi lawan paling tangguh. Kedua tim akan berhadapan pada laga kedua yang dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu mendatang. Sementara itu di grup A, KS Kaltec dan Hillstad sama-sama meraih kemenangan tipis 3-2 di laga pertama. Kaltec berhasil menanggulkan high pass, sedangkan Hillstad mengalahkan eye paper. Persaingan di grup A juga tak kalah ketat, dengan kedua tim ini menunjukkan performa yang impresif. Kovokap merupakan turnamen pembuka kompetisi Liga Korea. Turnamen ini menjadi ajang penting bagi tim-tim peserta untuk menunjukkan kemampuan mereka sebelum memasuki musim reguler. Musim lalu, Megawati tak berpartisipasi di Kovokap. Oleh karena itu, Kovokap 2024 ini menjadi kali pertama Mega ikut serta. Dan ia berhasil memberikan kontribusi positif bagi timnya. Berikut kelasemen sementara Kovokap 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!